Seperti apa? Karakter orang Malaysia terhadap orang Indonesia Apakah orang Malaysia rasis terhadap orang Indonesia? Faktanya tidak seperti itu gitu guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin, amin, ya rabbalan amin Selamat datang di Camujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi lagi ya Faktanya ya kerja dan tinggal di Malaysia sangat mesra dengan orang Malaysia guys ya Kadang banyak orang yang salah kapra ataupun salah dalam menilai gitu Tanpa harus melihat faktanya terlebih dahulu Nah disini guys kawan saya disini menyampaikan ya Bahwasannya ada sebuah fakta yang menunjukkan Bahwasannya pekerja daripada Indonesia dilayan mesra disana Dan berkawan erat dengan orang-orang sana guys ya Masya Allah Tanpa berlama-lama Jom kita tengok faktanya bagaimana guys Let's go Seperti apa karakter orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Oke Kebetulan saya adalah seorang TKI yang bekerja di Malaysia Di video kali ini saya akan menceritakan perilaku orang Malaysia terhadap orang Indonesia Sebab akhir-akhir ini kita itu sering ya diadu domba lewat Ya diadu domba betul Yaitu tentang orang Indonesia dan orang Malaysia itu seolah-olah tidak boleh rukun Nah di media sosial ini benar-benar sangat luar biasa Bahkan beri del video salah satu seorang lelaki yang seolah-olah menghina kedua negara Yaitu antara Indonesia dan Malaysia Kok bisa ada gitu guys ya? Kok bisa gitu ada orang-orang seperti itu? Apa yang mereka pikirkan gitu? Sama tujuannya supaya Indonesia dan Malaysia ini bergaduh di media sosial Padahal lelaki ini sebenarnya bukan membahas tentang Indonesia dan Malaysia Tapi di-edit sedemikian rupa Oh di-edit berarti ada provokatornya guys ya Jangan didengar kalau ada provokator Yang menjelek-jelekkan antara Indonesia dan Malaysia Karena faktanya kita istilahnya ya Saya berkawan banyak dengan orang Malaysia Dan juga Mas Toha pastinya tinggal di sana juga Bekerja di sana dan juga membuktikan Faktanya tidak seperti itu gitu guys ya Awas untuk sahabat-sahabatku jangan mudah terpercaya dengan fitnah media sosial Pada faktanya selama saya bekerja di Malaysia Dan tinggal di Malaysia hampir puluhan tahun Orang-orang yang ada di Malaysia ini baik-baik banget semua loh Betul Sama Bang Toha dan juga sama kawan-kawan saya juga Terutama orang-orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia Kita bergaul dengan orang-orang Malaysia seperti layaknya Kawan-kawan saya seperti di kampung halaman sendiri Sahabatku semua Jadi di video kali ini Bang Toha ingin bercerita tentang Seperti apa sih perilaku orang Malaysia terhadap orang Indonesia Dan juga Bang Toha akan berkongsi tentang suasana kehidupan yang ada di Malaysia Dan juga perbedaan antara Indonesia dan Malaysia seperti apa saja Ya langsung kita simak videonya bersama-sama Hidup ini senantiasa menjalin persaudaraan Bukan untuk cari permusuhan sahabatku semuanya Ada pemandangan yang berbeda ketika kita berada di Malaysia Yaitu kalau kita berada di Malaysia Untuk mengisi bensin atau mengisi minyak itu Paminyaknya tidak ada yang jaga Tapi kalau di Indonesia ada yang jaga Nah untuk isi angin pun disini secara percuma atau gratis Alhamdulillah kebetulan malam hari ini Oh aduh Menyenangkan ini Untuk bermain badminton Atau main Alhamdulillah kami Sifatnya Ini Mas Toho main guys Dan ketika Main apa saja Sifatnya Selama saya bekerja di Malaysia Kehidupan yang ada di Malaysia ini Kalau kita bergaul dengan orang tempatan Ya Alhamdulillah Mereka pun juga sangat baik-baik saja ya Jadi Keakrapan antara persahabatan Persaudaraan disini terjalin mesra Oke Hei serono loh guys Kalau kita tinggal di Malaysia Kita oke oke saja Berkawan dengan orang Malaysia Macam ini Kawan saya Mas Daus Ya kan Mas ya Kita gaduh hanya bola sepak saja ya Pak Oh iya Malaysia Indonesia gaduh hanya bola sepak saja Selepasnya itu pun Di media sosial Kalau di dunia tetap Kita aman-aman saja Kukur-kukur saja ya kan Mas ya Sudah cukup lama Saya bersama Mas Daus Kawan baik Dan dunia ini adalah orang kota tinggi Insya Allah nanti kalau ada waktu Saya akan diajak jalan-jalan Kampungnya kota tinggi Kampungnya itu Itu kampungnya seronok Yes Dia cakap Kalau pergi ke tebun itu Banyak sapi Ataupun juga banyak Kambing-kambingnya Saya pun juga Tidak salah Sabar lagi Untuk pergi ke tempat ini Waduh Waduh Apakah orang Malaysia Rasis terhadap orang Indonesia Jawabannya Tidak Tidak Alhamdulillah Selama saya bekerja dan tinggal di Malaysia Orang-orang yang ada di sekitarnya Bang Toha Baik banget Orang kampung Ataupun warga bandar Semuanya baik Bahkan Saya pun juga sering diajak Jalan-jalan Ngopi bersama Seperti Acara malam hari ini Mereka mengajak saya Bermain badminton Tapi sayang Bang Toha tidak main badminton Melainkan Bang Toha Hanya menonton saja Kenapa gak main Walaupun saya tidak punya kendaraan Tapi kawan-kawan yang ada di Malaysia ini Banyak kendaraan Oke Jadi saya pun diajak naik mobil Kadang-kadang juga naik motor lah Nah seperti ini Motor-motor yang ada di Malaysia 125 ZR Ini adalah motor yang paling mahal di Malaysia ya Dan katanya motor ini juga sangat langka Dan seperti biasa Kalau di Malaysia motor ada keranjangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat ke semua Di sore hari ini Bang Toha akan pergi ke rumah Orang kampung yang ada dekat sini Alhamdulillah Lewat media sosial ini Bang Toha bisa Banyak bersilaturahmi dengan Warga-warga kampung Yang ada di sekitarnya Tempatnya Bang Toha bekerja Karena waktunya agak mepet Jadi Bang Toha ini Sedang terburu-buru ya Jadi tidak bisa lama-lama Berbicara di dalam Pembukaan ini Jadi nanti kalau Bang Toha sudah sampai Di rumah orang kampung tersebut Bang Toha akan ceritakan Semua tentang Yang ada di dekat sana Bismillahirrohmanirrohim Untuk perjalanan kali ini Tidak memakan Waktu 7 hari 7 malam Melainkan hanya Sekejap saja sahabatku Semuanya Sudah sampai di lokasi rumahnya Tapi sayang Katanya Abangnya ini Tengah keluar Ya memang Salah saya sendiri Sebab tadi Bang Toha itu Agak lambat ya Katanya Dia berkata Bang tadi saya tunggu-tunggu Tapi abang tak datang-datang Nah sekarang Saya akan berjumpa Abangnya Di sebuah sungai Tempat pemancingan Jadi kalau di Malaysia ini Biasanya pada saat sore hari Warga yang ada di Malaysia ini Bobinya suka Memancing Setelah sampai Ke sungai pemancingan Di sini Bang Toha Dikejutkan dengan Buaya yang sangat Besar sekali Untuk sahabat-sahabatku Yang tengah mancing Di sungai Mersing ini Awas hati-hati Buayanya itu Masih banyak banget Dan buayanya itu Gowode-gedek banget ya Ini bukan buaya darat Melainkan buaya air Kalau buaya darat itu senang Tidak menggigit orang Tapi kalau buaya sungai macam ini Bisa-bisa Kita orang Bisa dijadikan Santapan lezat Si buaya sungai ini Awas Hati-hati untuk sahabatku Yang mancing di sungai Alhamdulillahirrohabilalamin Silaturahmi dengan Sahabat-sahabat daripada Malaysia Ternyata Abangnya Bikin saya terkejut Isau ngomong Jawa Ini anak-anaknya Isau ngomong Jawa Isau ngomong Jawa Waduh Jadi kalau di Malaysia itu Rame orang yang Berketurunan Jawa Tapi sudah Berwarga negara Malaysia Mereka itu datang Sebelum adanya Terbentuk dua negara ini ya Antara Indonesia dan Malaysia Ya kan bang Jadi orang-orang dulu itu kan Merantau Jadi menetap di sini Kemudian tidak pulang Jadilah warga negara Yang ada di sini Nah Abangnya isau ngomong Jawa ya Siti-siti isau ngomong Jawa Rame bang Rame yang isau ngomong Jawa Ini Malaysia Oh rame ya Rame Menjawa itu rame Yang isau ngomong Jawa Aku kepingin yang Batu Pahat Ah batu Pahat Pontian yuk Rame Oh Pontian yuk Rame Jawa Oke Ini 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 juga Tapi Kalau ketemu Saudara Jawa Yang ada di Malaysia Malah serasa Seperti di kampung sendiri Ngobrol-ngobrolnya Juga bercakap Jawa Alhamdulillah Jadi bisa Menyambung tali siratur Rame Mempererat tali persaudaraan Intinya Seperti itu saja Dari semua Jadi walaupun Kadang-kadang Indonesia dan Malaysia ini Gaju-gaju di media sosial Pasal bola Itu hanya di media sosial saja Tapi kalau sudah Berjumpa seperti ini Rupun-rupun saja bang Alhamdulillah Rupun-rupun saja Dan Alhamdulillah Bersaudara Alhamdulillah bersaudara Dan Bang Tuhan pun juga Bekerja disini pun Ikut orang Melayu juga Alhamdulillah Mereka pun juga Baik-baik saja loh Gaduh-gaduh Hanya gaduh-gaduh Di media sosial Selepasnya Di dunia nyata Kita sangat mesra Alhamdulillah Dapat kenalan orang kampung Dekat sini Namanya Abang Nazri Dan ini anak-anaknya Anak-anaknya bingung Ketika saya Bercakap dengan ayahnya Pakai bahasa Jawa Bingung ya dek Gak tahu Gak tahu bahasa Jawa Belajar sama ayahnya Nanti boleh Wismangan Wisturu Siti-siti iso Alhamdulillah Bisa jumpa dengan Abang Nazri Abang Nazri juga Orang kampung Yang ada dekat sini Jadi Dengan lewat Media sosial ini Saya pun juga bisa Menyambung tali persaudaraan Saling mengenal Warga kampung Yang ada di sekitar Oke Bang Pamit dulu Bang ya Oke Kita jumpa lagi Assalamualaikum Tadi sebenarnya Mau diajak ke rumahnya Bang Nazri Sebab Bang Nazri sudah Ada dekat sungai Jadi saya Lebih memilih Untuk kesini Karena waktunya itu Tidak cukup Sahabat Bersumah Sudah mau menjelang Ajan Maghrib Meskipun Buayanya-buayanya Namun sungai ini Menjadi primadunya Bagi para Pemancing Saat Suri hari Dekat Malaysia ini Warganya itu Sangat suka Bobi dalam memancing Tapi yang perlu diingat Kalau mancing Di area Sungai Malaysia itu Harus Waspada Sebab Sungai yang ada Di sini itu Masih ada Buayanya Sahabat Kusuma Berbeda dengan Sungai yang ada Di kampungnya Bang Toha Sungai-sungai yang ada Di kampungnya Bang Toha itu Tidak ada buaya Tapi kalau dekat sini Masya Allah Buayanya itu Gede-gede Sangat berbeda dengan Videonya cukup Sampai disini Dulu Ya sahabat Kusuma Dan Bang Toha Sudah buktikan Bahwa Warga Malaysia Itu tidak Rasis Bahkan Bahkan Sangat Peramah Dan ketika Saya berjumpa Dengan orang-orang Yang ada di Malaysia ini Mereka selalu Bilang Indonesia dan Malaysia ini Bersaudara Serumpun Jadi harus Tetap rukun Selama-lamanya Jangan sampai Diadu domba Oleh bangsa luar Supaya kita Untuk berpecah Belah Dan bergaduh Di media sosial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alright ya Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya Guys ya Jangan mau gitu Karena Rakyat daripada Malaysia dan juga Indonesia ini Mengatakan bahwasannya Kita ini serumpun Jadi harus Tetap rukun Jangan diadu domba Dengan warga-warga Asing Yang mana mereka Ingin memecah Belah Antara kedua Negara ini ya Guys ya Oh Istilahnya Ber Apa namanya Bertengkar Bergaduh Dan sebagainya Dan itu Yang diuntungkan Dalam mereka Gitu guys ya Sedangkan kita Yang kita dapatkan Adalah Gak enak Gak enaknya aja Yang kita dapat Gitu kan Mereka Senang aja Melihat kita berantem Gitu Karena Kesempatan dia Gitu Untuk merusak Gitu kan Oke So itu saja video kali ini Terima kasih Dating on video ini Sampai selesai Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah support Sampai sekarang ini Dan juga ya Teman-teman sekalian Jangan lupa Untuk support terus Mas Toha Guys ya Di channelnya Mas Toha ini Banyak vlog-vlog menarik Dan linknya di deskripsi Buat teman-teman semua Yang belum tahu Like Dan subscribe Channelnya Mas Toha Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada selangkata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya